Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share, subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Oke Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa di vlog Jangan lupa di vlog Assalamualaikum Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar semuanya? Baik ya Aku udah coba buat live teman-teman Tapi aku gak tau Ini Youtube di aplikasiku Tadi gak terbuka Terus terbuka Sesudah terbuka Ternyata Jaringannya error Dan aku sempat sharing-sharing Sama teman-teman Yang memang menggunakan Wifi Sama dengan Punyaku Memang untuk Apa Kecepatannya Sedang turun Khususnya untuk di area Pasar Minggu Jadi lebih aman Aku bikin kayak gini Tadi udah motek Ada telpon dari Abang Grab Grab apa Gojek Aku gak tau Ada kiriman makanan Ada Sob Iga Gak tau sama apa Yang di kotak hitamnya Aku gak tau Kotak coklatnya Makasih Mbak Agnes ya Bagi rezeki terus Bagi panganan terus Aku sebenernya malu Tapi belianya Kalau ditanya itu Itu berkat dari Allah Mas Tulus Berkat dari Tuhan Aku harus ngomong Apa menang Jadi Ya tadi Sebenernya kalau boleh nolak Sebenernya aku nolak Kenapa Bukan nolak rejeki Artinya aku malu Setiap Ada kiriman Ada kiriman Gitu ya Jadi kalau bisa Jangan sampai Repot-repot Lah orang penak Rasanya Tapi Alhamdulillah Tak syukuri Mungkin caranya Allah ngasih rejeki Saya sama Wardi Kayak gini Cuman artinya Sempat merasa yang Aduh gak enak Rasanya cuman kayak gitu Ya Tapi terima kasih Kenapa mau live Kenapa mau syuting Gak bisa Bukan gak bisa Kenapa waktunya gak tepat Tadi Aku mendadak Mau live itu Sekitar setengah Tujuh Kan Isya Aku sudah hitung ya Isya itu di 18.59 55 Atau 59 Gitu Jadi masih ada waktu Mungkin 20 menit Buat aku ngobrol Buat aku ngomong Ke kalian Sesuatu yang aku Ngobrol malam ini Sama Eyang tuh Semoga Harapan aku Semoga manfaat Bagi teman-teman yang nonton Harapannya mudah-mudahan Bisa kalian Simak Kalian mungkin Kalau hal baik bisa kalian Amalkan Bisa dimanfaatkan Apa yang pengen Masri sampaikan Pertama Teman-teman ini kan Banyak yang minta Untuk Masri coba diukur lah 30 31 Ini kenapa Panas banget Apakah memang Ada sesuatu Nah tadi Saya tanyakan sama Eyang Juga Aku coba cerna dari angka Nanti masih akan cerna itu Jadi di video ini Maksudnya gak terlalu Banyak opening Kayak biasanya Tapi mungkin langsung Akan ke poin-poin Yang kedua Ada amanah Yang harus saya sampaikan Dari Eyang Buat kalian-kalian Khususnya Para kepala rumah tangga Artinya mungkin Bapak Atau suami Ya Nanti masri akan sampaikan Atau siapa yang mau Atau kepala rumah tangga Artinya di rumah itu Yang memang Bertanggung jawab Untuk keluarganya Siapa Mungkin kalau janda Berarti Misalnya kayak Mama Ita Maaf Sudah janda Berarti mama yang mungkin Tanggung jawab Itu ya Yang amanahnya Itu mau dilakukan Menggondak juga Nggak apa-apa Ini sebuah amanah Jadi ingat ya Di video ini Maksudnya akan Cerna tiga Hal Yang pertama Soal Kata Eyang Terkait dengan Hawa panas Yang 33-1 Maksudnya juga Mau hitung Sama yang ketiga Adalah Yang kedua Maksudnya juga akan Hitung dari angka Yang ketiga adalah Amanah dari Eyang Buat kita Yang bisa kita lakukan Malam ini Di pergantian Bulan menuju November Ada hal-hal baik Apa Oh iya Sebelum kita bahas Lebih detail Aku pengen Minta tolong Sama teman-teman Untuk Terus support Nasi Bok Setelah kemarin Mas Teworo-Woro Banyak Ada dana segini Ada dana segini 600 ribu Gini-gini Itu langsung Belumpum Jadi Ayo Jangan Di awal bulan Kalau perlu Tengah bulan Kita sudah Capai target Jadi Tengah bulan Kita bisa nyari lagi Untuk bulan berikutnya Misalnya gitu Jadi Teman-teman yang mantap Masih juga minta bantuan Untuk dibantu Sedekah nasi boxnya Silahkan cek kolom Deskripsi Transfernya 12 ribu rupiah Maksimalnya Terserah kalian ya Terima kasih banyak Video ini udah pasti Akan tayang malam Karena Ini shooting dulu Direkam dulu Di edit dulu Baru di upload Sedangkan Wifi nya Lagi sedang Kurang baik-baik saja Ada beberapa Orang yang bilang Maksudnya pakai Wifi ini Pakai Wifi ini Mindahnya Agak repot Teman-teman Jadi Kalau mau dipindah Kecuali Sudah gak bisa Dimanfaatkan Sama sekali Mungkin aku akan Cari solusinya Gitu ya Cuman kan ini Sementara masih bisa Untuk Wifi yang biasa Masih bisa Buat nonton Korengan Hobinya Maste Buat nonton Youtube Masih bisa Yus Tidak popo Soalnya Kalau dibongkar Kan Ada kabel optiknya Ada kabel itu Terima kasih Sarannya Untuk beberapa Teman-teman Yang Sudah menyarankan Sayangnya Sarannya Belum bisa Maste Aplikasikan Ya Maaf ya Oke Yang pertama dulu Teman-teman kan Suruh hitung Dari angka Kita hitung Angka dulu aja ya Nanti baru kita ukur Dari apa yang disampaikan Soal panas Yang terlalu Berlebihan Ya oke Sebenarnya panas ini Memang sedang berlebihan Di beberapa titik Sebenarnya teman-teman Itu dipengaruhi Siklon tropis Kita tuh sudah Mau arah ke Musim hujan Jadi memang Itu sudah biasa Terjadi Dan memang Pergantian Musimnya ini Kalau menurut BMKG Memang sedang Dalam kondisi Artinya Terlambat Atau tidak sesuai Dengan jenjang Waktu yang seharusnya Sehingga Seperti ini Dan Banyak orang Yang mengeluhkan Bahwa Oke sudah biasa Kalau mau ganti musim Hujan itu Akan hujan Eh akan panas Maksudnya Tapi Beberapa orang Yang Yang DM ke saya Itu tuh Hampir semuanya Menceritakan bahwa 30-31 Memang berlebihan 30-31 Itu lebih Daripada yang Sebelumnya Tanggal 30-31 Ini nih Berlebihan banget Panasnya Memang saya juga Mengakui sih Teman-teman Jadi Saya yang di rumah Pakai AC aja Rasanya Bahkan Beberapa Alat elektronik lain Itu harus saya cabut Karena Kalau tidak Walaupun pada dasarnya Biasanya Tidak mati Ini pasti jepret Kenapa Seperti itu Karena AC nya Ngedeng Dalam arti Apalagi yang Di belakang itu kan Fiber ya Jadi bening gitu Jadi panasnya itu Agak nyerep Jadi Agak ekstra lah Listrik itu Dan saya juga Merasakan Kalau teman-teman Juga merasakan Tulis di kolom komentar Setuju gak Kalau 30-31 Ini menurut saya Secara pribadi Untuk wilayah Jakarta Itu sedang Sangat berlebihan Versi pandanganku ya Karena aku juga Ngerasa Lalu Sebetulnya Siklus ini juga Terjadi di beberapa wilayah Bukan cuma pulau Jawa Pulau Jawa itu Masih aman Bukan aman juga sih Kadarnya sampai di 35-36 Di sisi lain ada 37-38 Ya dilaporkan Saya juga gak tau Bener atau enggak Tapi intinya Memang sempat Kita kalau pas kemarin Jumat Itu di 3, Eh 35 Eh kojung Tanggal 30 hari apa Itu tuh Di 35 teman-teman Sore harinya Sore hari lu ya Apalagi malam hari Eh apalagi siang hari Sore itu 35 derajat Dan itu memang Nyata Lebih daripada sebelumnya Dan secara global Ini terjadi Bukannya di pulau Jawa Memang sedang ada Siklus Tropis yang memang Sedang akan berputar Atau berganti Sebetulnya Sehingga mempengaruhi Itu Dan kalau dari Segi hitungan angka Sebetulnya Poin-poin yang bisa Saya ambil Saya gak terlalu banyak ya Menjabarkannya Tapi memang poin yang Harus kita ambil Atau kita waspada Adalah memang Angin teman-teman Jadi kalau Kalian minta Saya hitung lewat angka 33 Ini Artinya Panasnya berlebihan Secara hitungan angkanya Saya menjabarkan Bahwa 33 Panas berlebihan Ini bukan pertanda yang baik Jujur Secara garis besar Saya tidak melihat pertanda yang baik Kenapa 33 Kalau dihitung lewat angka Secara segi musibah Ini gak ada Bagusnya sama sekali Anginnya Kencang Luar biasa Jelang jam 12 Siang ke bawah Menjelang sore hari Bisa hujan Itu hujan badai Kemudian banjir Pun banjir bandang Alhamdulillah Maaf Saya bilang Alhamdulillah Itu sebuah musibah Aku dengar ada sebuah musibah besar Yang tidak terjadi di Kita Musibah banjir Cukup besar Tapi tidak terjadi di kita Tapi di Luar negeri Ini juga aku bilang Alhamdulillah Karena memang tidak terjadi di kita Beberapa poinnya itu Agak lumayan mengerikan Memang kalau dihitung lewat angkanya Angin kencang Gelombang tinggi Kemudian juga Air yang besar Atau air yang banyak Kalau secara hitungan angkanya Dihitung dari Tanggal 30 sama 31 Hawa panasnya Kalau kalian tanya masih panjang Jawaban saya juga masih panjang Bahkan Ketika sedang hujan turun saja Kita masih merasa Hawa Haredang Alias panas Ini Yang mesti hitung dari Angka 30 31 Perlu kewaspadaan ya teman-teman 30 31 itu simbolnya Konkret sekali Simbolnya juga Komplit Simbolnya juga Lumayan padat Dari beberapa Sisi Gempa Ada Angin kencang Ada Gelombang tinggi Hujan ekstrim Bahkan badai Ini beberapa poin yang muncul Di balik angka 30 Dan 30 31 Jadi aku harap teman-teman Untuk hati-hati Kecelakaan di darat Ini juga harus hati-hati Treble Di udara Memang kalau kecelakaan udara Artinya Agak kecil Dari 33 Satunya Tapi gak tau Nanti kalau di bulan November Kita hitung lewat angka lagi Beda hitungannya Kalau di 33 Satu Kalau pesawat jatuh Atau pesawat yang error Eh Pesawat jatuh Maksudnya itu kecil Tapi kalau pesawat yang treble Di atas udara Mengalami kerusakan Kemudian Sampai error Bahkan bisa berbalik arah Atau kembali ke posisi berikutnya Atau pendaratan darurat Ini sangat-sangat mungkin Jadi hati-hati Simbol Angin kencangnya itu juga ada Jadi teman-teman Harus mewaspadai Itu juga Dari 30 31 Dibaca Melalui angka Pertandanya bukan pertanda bagus Kemudian Hawa panasnya Masih ada ya teman-teman Jadi masih harus bersabar dulu Masih sabar dulu Walaupun hujan pun Walaupun datang musim hujan Sepertinya masih lumayan Hawa panasnya Masih ada Dampak-dampak panasnya Aku gak tahu kenapa Tidak bisa Tidak sampai Padahal Kalau dihitung dari angka 2 November itu Harusnya sudah ada hujan yang lumayan Banyak Di sekitar Indonesia Kalau dari hitungan angkanya Harusnya ada air di sekitar itu Itu salah satu hal yang Artinya muncul Tetapi Sepertinya sulit untuk dibaca Atau sulit untuk ditebak Secara hitungan angka Bukan pertanda baik Kalau dari kata yang Apa yang harus dilakukan Apakah ini pertanda baik Apakah memang pertanda sesuatu Justru disini Ada satu poin yang disampaikan Yang hampir mirip Dengan yang disampaikan Cerondol Kalau dibilang 30 31 Tadi saya tanyakan Pesan kalian saya tanyakan Yang 30 31 Aku maghrib tadi sebetulnya Tadi maghrib Pas masih ada Eyang kan enak Bisa tak tokan Kalau sekarang Eyang udah gak disini 30 31 Gue tuh panas Aku berlebihan banget sih Yang ada apa Eyang bilang Ini bukan pertanda Eyang Sama dengan hitungan angkanya Eyang juga ternyata Pemikirannya juga sama Bahwa Ini merupakan Pertanda yang kurang baik Pertanda apakah Larinya ke manakah Ternyata lari ke Page Pagebluk Atau penyakit Atau sah Atau sakit Ini yang disampaikan Eyang 30 31 Hawanya berlebihan Ternyata pertanda Akan datangnya Page Pagebluk Atau penyakit Artinya Beberapa kali juga Saya sampaikan Eyang Si cerondol Sudah mengingatkan kita Untuk Jaga kesehatan Hati-hati Secara garis besar BMKG mengingatkan Cuaca yang cukup ekstrim ini Juga bisa menimbulkan Dehidrasi berlebihan Himbauannya Ketemi merah putih yang banyak Kemudian juga Mengatur Pola kegiatannya Kalau bisa Jangan di luar ruangan Terlalu lama Di dalam ruangan saja Dikurangi aktivitas Di luar ruangan Karena panasnya Sedang berlebihan Sama dengan Yang disampaikan Eyang Ternyata 33-1 berlebihan Ini Merupakan Klu atau pertanda Akan datangnya Pagebluk Nah Pagebluk ini Ternyata adalah Penyakit Atau Pagebluk dari segi Penyakit Sama dengan Yang disampaikan Cerondol Eyang juga memberikan Klu itu Dan memang Kalau dihitung Di November ya November ini Memang Angka sakitnya Lumayan banyak Besok kita hitung Besok kan tanggal 1 Besok kita hitung Untuk Angka 1 Bulan November itu Sebetulnya apa saja Kemudian Jenis sakitnya itu Apa saja Yang menyampaikan Pagebluknya ini Tidak akan Artinya Tidak terlalu Signifikan penyakitnya Penyakitnya itu Tidak Bukan penyakit yang parah Bukan penyakit besar Bukan penyakit yang Menghebohkan Tapi Akan mudah Merenggut nyawa Nah ini yang Harus hati-hati Karena artinya Orang maaf ya Istilahnya Eyang itu gini Wong Seng Fluway Seng Wata Kalau tadi yang bilangnya Wato Wong Wato Esoni Enggal Istilahnya gitu Jadi Tingkat sakitnya Atau penyakitnya Tidak akan Terlalu Seakan-akan Begini loh Sakitnya itu Cuma jadi loncatan Buat dia Dipundut Ya Sama kustia Allah Tapi artinya Disini Perlu diwaspadai Bahwa sakit ringan Tapi bisa sampai Merenggut nyawa Meskipun Kalau bahasanya Eyang itu Wong Wato Esau Wafat Esau Ninggal Istilahnya Jadi sakitnya Tidak parah Tetapi Penyakitnya Tidak parah Tetapi akan Bisa merenggutnya Merenggut nyawa Ini yang harus Hati-hati Jenis sakitnya Tidak terlalu Parah Cuma nyeri Sama dengan Yang disampaikan Cerondol Lalu gatal Eyang tadi Mengingatkan Gatalnya Bahkan Eyang itu bilang Saking gatalnya Ini agak Sedikit kasar Tapi Beliau bilang Nanti badan Nymu itu gatel Kalau kamu sudah Gatel Rasanya pengen Bok iris Nah ini istilah ini tuh Agak lumayan kasar Bagi seorang Eyang Lukito Yang memang Bahasanya itu lembut Bahasanya beliau itu enak Beliau itu sampai bilang Gatel lagi Sampai pengen Bok iris Jadi istilahnya gini Misalnya Anggaplah tangan kita ini gatel Jadi pengen Kamu buang Yang gatel tadi Pakai pisau Kamu buang Istilahnya Itu sudah saking kejamnya Berarti Penyakit gatel Yang artinya Bisa hadir Di sekitar kita ini Juga harus Diwaspadai Ya Kemarin ada Hanjuran untuk mandi Dengan air garam Juga dengan daun Si Daun sirih Kalian bisa manfaatkan itu Karena setelah aku cari tahu Daun sirih itu Ada zat-zat tertentu Yang ternyata juga Artinya bisa buat Antibiotik Dan juga Untuk antibakteri Teman-teman Ternyata bagus ya Buat mata Buat kulit Buat maaf organ Intim perempuan Bahkan bagus Kemudian juga bagus Untuk suara Dan juga beberapa Silahkan kalian cari tahu dulu Kalau mau praktekkan Itu hal yang disampaikan Hitungan angkanya Pertanda musibah yang lumayan Dari Eang Ternyata juga Pertanda Tidak akan datangnya Pegeluk atau penyakit Dan yang terakhir Adalah Ada sebuah Anjuran Eang Untuk Kita Sebagai Kepala keluarga Sebagai Bapak Atau Ibu Atau orang Yang mengepalai Rumah tersebut Untuk malam Hari ini Itu tirakat Disini Tirakat Artinya bisa Kalian Artikan dari Beberapa sisi Intimnya Khojo turu sore Hari ini Jangan ada yang tidur sore Artinya Tidurnya lewat Jam 12 Ma Jam 12 Malam Itu pesannya Eang Untuk tirakat Tidurnya Tidurnya Artikan Muslim Mungkin bisa Terhajut Bisa Zikir Bisa Munajat Sama Allah Minta Perlindungan Allah Tujuan Tirakatnya Untuk Apa Mas Tulus Buat Ngasah Diri Buat Menjauhkan Dari Bala Untuk Mendekatkan Dari Sesuatu Yang Ba Yang Ba Artinya Tirakatnya Tadi Untuk Meng-coveri Keluarga Keluarga Besarnya Atau Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Tujuan Tirakatnya Ya Tadi Minta Perlindungan Allah Dijauhkan Dari Balak Dan Juga Pagebluk Dan Juga Penyakit Yang Disampaikan Eang Kemudian Untuk Diri Kita Dan Juga Keluarga Besar Boleh Bakar Menyan Mastai Tirakatnya Boleh Ini Sesuai Dengan Yang Kalian Mau Intinya Adalah Manung Galing Kamu Loh Tusti Bersatunya Kamu Dengan Tuhan Dengan Cara Apapun Silahkan Selama Caranya Baik Dan Tidak Melanggar Norma Aga Agama Seperti Itu Ya Jadi Jadi Menurut Eang Pergantian Bulan Ini Agak Lumayan Genting Kenapa Kita Harus Mengosongkan Hati Dalam Tanda Kutip Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Minta Perlindungan Tuhan Karena Akhir Tahun Ini Sepertinya Akan Lumayan Banyak Orang Yang Meninggal Karena Sasakit Apapun Yang Merenggut Kita Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebagai Jalan Kematian Doanya Harapannya Semoga Kita Nggak Ngerepoti Terus Harapan Saya Seperti Itu Jangan Sampai Ngerepoti Adik Adik Kuparibas Aneh Repoti Tulur Tulur Kuparibas Jaluh Kuparangi Husnul Khotima Sing Penak Oraneh Aneh Kalau Toh Memang Harus Jatuh Kodrat Kita Atau Ajal Kita Akan Sampai Yang Kita Nggak Bisa Tahu Rezeki Jodoh Maut Itu Semua Hak Ya Allah Jadi Kita Cuma Nerka Yang Diterka Juga Bisa Salah Dan Artinya Yang Mengingatkan Kita Untuk Tirakat Malam Ini Tidul Lewat Jam 12 Itu Berarti Memang Ada Sesuatu Yang Artinya Harus Dia Diasah Ditebalkan Dipertajam Gitu Ya Oke Terima kasih Orang Baik Masti Jujur Meripati Roto Kuat Terus Yuk Peris Mas Teta Apa Namanya Kalau Bisa Tidur Jum 12 Ya Rek Tapi Nggak Dipaksa Kok Yang Mau Yang Mau Sama Satu Lagi Yang Terakhir Adalah Tadi Yang Bilang Kalau Kita Untuk Menjaga Lisan Nanti Di Pergantian Bulan Ini Karena Sesu Hapi Rasanya Dinti Sepenanya Ngomah Rasa Ketemu Karena Di Awal Bulan Kita Dilarang Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Artinya Menyumpah Serapai Rasa Benci Terhadap Orang Lain Dikurangi Kemudian Jangan Mengucapkan Sesuatu Yang Kurang Baik Itu Peringatan Dari Yang Tadi Semoga Semoga Manfaat Yang Mas Sampaikan Video Ini Tayang Malam Jadi Harapan Saya Tidak Harus Kalian Percaya Tapi Mudah Mudah Jadi Bahan Baik Atau Ada Hal Baik Yang Bisa Kalian Sampaikan Terima kasih Maksudnya Mau Makan Sop Iga Padahal Aku tuh Malam Udah Jarang Makan Sekarang Makannya Sore Malam Aku Udah Tidak Makan Tapi Ada Sop Iga Dari Mbak Agnes Jadi Kayaknya Harus Aku Makan Harus Aku Nikmati Berkat Dari Tuhan Berkat Dari Alam Alhamdulillah Terima Kasih Ya Orang Baik Selamat Tidur Mimpi Indah Jangan Lupa Like Comment Assalamualaikum Terima kasih Sudah Menonton Untuk Mendukung Channel Ini Biar Makin Keren Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Kalian Punya Terima Kasih Orang Baik